Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi salina Muhammad amab'adu. Good morning, everyone. Morning, Nabi. Thank you. Morning, Nabi. How are you today? I'm fine. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am fine. Okay. Al-Faris, how are you today? Al-Faris. How are you today, Al-Faris? I am fine. Alhamdulillah. Alhamdulillah, I am fine. I am fine. Ya, belajarnya, kepalanya jangan taruh di atas meja. Belajarnya harus tegak kepalanya. Kakinya juga dibetulkan, ya. Jadi, jangan bersender seperti ini. Kepalanya jangan taruh di atas ke, apa namanya, meja. Dan tidak disenderkan di atas kedua tangan. Kalau gitu nanti ngantuk kalian, ya. Jadi, belajarnya tidak maksimal, ya. Semuanya harus tiap. Semuanya harus serius, ya. Dan harus senang. Jadi, jangan sampai belajar di depan kameranya. Menjadi dikaca. Assalamualaikum, Abi. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Oke, selamat untuk yang baru bergabung. Dan Alhamdulillah, kita mulai kelas kita. Yuk, dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillah. Kembali minta Nanta untuk Al-Khalifah Bayu Arkananta untuk memimpin doa. Doa sebelum belajar. Oke, semuanya diangkat tangannya untuk doa sama membaca doa. Ayo, mana? Sampai jumpa di kitab doa. Ayo. Ayo. Alhamdulillah. Oke, yang tidak berbicara maka mikrofonnya di-mute kan. Mikrofonnya di-mute kan. Sudah baca-baca pelajaran yang kemarin? Karena pasti Abi akan bertanya tentang pelajaran kemarin. Wassalamualaikum. Oke, wa'alaikumsalam. Abi akan bertanya tentang pelajaran yang kemarin. Apa bahasa Inggris dari, ataupun bahasa Inggris dari pensil pendek? Pensil pendek. Short pensil. Short pensil. Ya, semuanya jawab. Apa? Short pensil. Oke, pensil panjang. Long pensil. Long pensil. Long pensil. Saya memiliki artinya I have. Saya memiliki artinya I have. Oke, sekarang apa bahasa Inggris dari I? Apa bahasa Inggris dari saya memiliki penggaris pendek? Saya memiliki artinya I have a short ruler. Kalau artinya kamu memiliki, berarti you have. You have. Tulisannya you have yuhafe. Tulisannya yuhafe. Tapi di bacaannya you have. Di bacaannya adalah you have. Oke, ikuti Abi. You have. You have. You have. You have. Kamu memiliki buku. Apa bahasa Inggrisnya? I have. You have a book. I have a book. Ah, you have a book ya. Book. A book. You have a book. Oke, enak. Jadi you have itu artinya apa? Kamu memiliki. Kamu memiliki. Kamu memiliki. I have. I have. I have short ruler. I have short ruler. Kan? Abi yang shortnya kurang R. Short. Ya, short kurang R. Kemudian you have a book. Kamu memiliki buku. Book. Sekarang apa bahasa Inggris dari? Kamu memiliki tempat pensil. Kamu memiliki tempat pensil. Kamu memiliki tempat pensil. Pensil. Oke, sekarang Abi tunjuk nih. Aku bahasa Inggrisnya. Pratama tadi. Pratama. Pratama Syahla. Pratama, mana Pratama? Apa bahasa Inggris dari kamu memiliki. Kamu memiliki tempat pensil. Pratama. Pratama. Oke, Habibi ganti. Kamu memiliki tempat pensil. Dibuka mikrofonnya, Habibi. You have a pencil cast. Oke, you have a pencil cast. Ya. Oke, kemudian. Alvan. Alvan. Apa bahasa Inggris dari? Kamu memiliki pulpen. Eh, saya memiliki pulpen. Saya memiliki pulpen. Apa? Apa Alvan? Saya memiliki pulpen. Apa Alvan? Alvan? Saya memiliki pulpen. Apa Alvan? I have a ballpoint. A ballpoint. A ballpoint. Oke, apa Alvan? Ini. I have a ballpoint. Oke, semuanya. Ikuti arti. I have a ballpoint. A ballpoint. Jadi, ballpoint itu artinya apa? A ballpoint. Jadi, ada benda yang pendek, ada benda yang panjang. Kalau panjang itu artinya adalah long. Kalau pendek, short. Short. You have to know that. You have to use this word. Oke? Oke. Kemarin Abi kasih tugas ya. Bagaimana cara meminjam barang ke, apa namanya, ke teman itu? Ada yang bisa memberikan contoh? Siapa yang siap? Nanta Abi. Ya, coba Nanta. Faiza Abi. Oke, Nanta, Faiza. Apa lagi? Nanta dulu, silakan. Kalau mau minjam. Kalau mau minjam. Penghapus bagaimana? Kita dengarkan. Mau minjam penghapus. Penghapus. Penghapus karet. Mr. Fahmi, may I borrow your rubber? Sure. Oke, good. Ya. Minjamnya ke Abi, gak apa-apa. Minjam ke teman-teman juga gak apa-apa. Oke, bagus. Good job. Byeu. Tadi siapa Faiza? Selamatkan. Terima kasih, Abi. Faiza, coba bagaimana kalau kamu mau meminjam apa di sini? Meminjam sepidol. Sepidol. Mikrofon, please. Mr. Fahmi, may I borrow your marker? Oke, good. Ya. Mr. Fahmi, may I borrow your marker? Oke. Kemudian siapa lagi? Kayak, Bi. Sufia. Ya, Sufia. Coba Sufia. Sufia kalau pengen meminjam penggaris. 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 Ya, penggaris. My borrow. Ke siapa minjamnya? Ke siapa? Ke Mr. Fahmi atau ke mungkin ke Dani? Atau mungkin ke Nadifa? Ataupun ke Rafi? Siapa yang kamu mau minjam? Kamu minjam ke siapa? Mr. Fahmi, may I borrow your ruler? Oke, good. Very good. Mr. Fahmi, may I borrow your ruler? Oke. Ya. Bentar. Oke. Siapa? Coba Uno. Coba Uno. Abi kangen di suara Uno ini. Kayaknya Uno makin besar ini kayaknya. Ya. Uno. Uno. Ya, coba. Bagaimana kamu meminjam crayon ke teman kamu dalam bahasa Inggris? Oke, Uno. Go ahead. Bagus. Mr. Fahmi, may I borrow your crayon? Oke. Very good. Ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya. May I borrow your crayon. Jadi, alat-alat tulis Abi Fahmi, abis semua orang dipinjamin ya. 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 Terima kasih ya Abi Fahmi ya kan. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk kepada lesson 3, halaman 25. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini? On your hand. Karena menjaga kebenaran. Tujuannya adalah, dengarkan dulu semuanya ya. Semuanya di mute dulu, dimatikan dulu mikrofonnya. Halaman berapa, Abi? Halaman 25. Itu adalah pelajaran 3. Wash your hand. Cucilah tanganmu. Cucilah tanganmu. Keep your body clean. Jaga tubuhmu senantiasa bersih. Ya. Keep your body clean. Artinya, nantiasa jaga tubuhmu ber-bersih. Apa artinya keep? Jaga. Ya, keep artinya jaga. Jaga. Body. Bada. Kenapa? Tubuh. Ya, ataupun jaga kebersihan tubuhmu. Gitu. Jaga kebersihan tubuhmu. Berarti clean. Ini artinya apa? Clean. Bersih. 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 Atau kebersihan. Kenapa kita harus bersih? Karena Allah mencintai yang namanya orang yang bersih. Gitu. Kalau dia kotor, jarang cuci tangan. Bentar ya, ada tamu. Bentar aja. Assalamualaikum, Adi. 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 Oke kita lanjutkan kembali Di mute dulu semuanya Di mute Matikan mikrofonnya ya Abi ingin menjelaskan dulu Oke apa nih pelajaran Di lesson 3 ini Ini adalah bagaimana kita menjaga Kebersihan How we keep our Cleanity Kebersihan itu apa Clean ya Clean Clean Cleanliness 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 itu artinya adalah Kebersihan Bagaimana cara menjaga kebersihan Kita bisa menggosok gigi Kemudian juga Membasuh ataupun mencuci tangan Kemudian mencuci muka Dan menyisi rambut Itu salah satu untuk menjaga kebersihan Oke Oke ya Kalau rambut itu diapakan Disi Disisir Disisir Kalau gigi Kalau gigi diapakan Digosok Dibasuk atau disisir Kalau tangan Disuci Disuci Disici Disici Kalau muka Dibasuk Dibasuk Atau disuci juga Ya Sebetulnya Sebetulnya kita sudah melaksanakan itu Lima kali sehari minimal Dengan cara berwudu Oke Sekarang kita lihat Dalam bahasa Inggrisnya Apa sih Oke Buka halaman selanjutnya Nah Disitu ada yang namanya Gambar anak laki-laki Pakai celana merah saja Ya Pakai celana merah saja Kelihatan Halaman berapa B 27 Open page Open page 27 27 27 27 Halaman 27 7 Oke Sudah Yang ini Selamat menikmati Selamat menikmati Fence Feet 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 Hands 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 Nose 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 Oke Sekarang apa arti dari feet Kaki Kaki Feet 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 itu kaki yang bagian mana sih? Feet Feet itu adalah kaki dari mata kaki sampai ujung jari kaki. Feet 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 Oke sekarang ambil pensilnya dan ditarik dari kata feet ke kaki. Feet 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 Nantik dulu. Kemudian ears. Ears apa? Ears apa? Telinga. Ears itu telinga. Oke, silakan. Silakan ditarik. Ke telinga. Telinga, oke. Jadi fit itu adalah arti kaki, tapi untuk dua. Jadi dua kaki ya. Jadi bukan hanya satu kaki saja, kalau ada kata fit. Nanti kalian akan belajar grammarnya bagaimana. Ada fit, ada foot, ada leg, dan lain sebagainya. Face. Face artinya apa? Wajah. Wajah. Kemudian teeth. Teeth. Oke, gitu ya Abi. Lihat mulut Abi. Teeth. 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 Jadi ada, kayak udara keluar dari mulut. Teeth. Oke, itu artinya gigi. 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 Oke, kemudian hair. Hair itu rambut. Rambut. Kemudian ada hands. Hands itu keluar. Tangan. Kemudian ada nose. Nose itu E. Nose. Ada E. Hidung. Ya, baik. Sudah dicocokkan semuanya ke anggota tubuhnya. Sambil dilihat, sambil dilihat, sambil dihafalkan ya. Sambil lihat, sambil diingat-ingat. Jangan hanya lewat saja. Oke. Oke. Kemudian, kalau kita tidak membersihkan badan kita dan juga anggota tubuh kita. Nah, maka konsekuensinya ataupun akibatnya tubuh kita akan kotor. Tapi kalau kita senantiasa bersihkan, maka akan berbersih. Maka di sini ada beberapa cara untuk membersihkan tubuh kita. Halaman 28. Dibuka halaman 28. Oke. Yang pertama adalah... Brush your feet. Brush your feet. Brush your feet. Kemudian yang kedua, wash your hands. Wash your hands. Wash your hands. Kemudian yang ketiga, wash your face. Wash your feet. Wash your feet. Kemudian yang kemudian, comb your hair. Comb your hair. Comb your hair. Oke. Nah, kemudian ikuti, Abi. Dengarkan dulu, dengarkan dulu, biar kalian tahu bagaimana cara membacanya. Brush your feet. Dengarkan saja dulu ya. Dengarkan saja dulu, jangan diikuti dulu. Wash your hands. Kenapa ada S-nya? Karena dua tangan yang dicuci, bukan satu tangan saja. Wash your hands. Kemudian, wash your face. Bukan fist ya dibacanya, tetapi face. Wash your face. Kemudian, comb your hair. Nah, sekarang Abi tanya. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? I am brushing my teeth. I am brushing my teeth. Saya sedang menggosok yigi. Tambahkan apa? I am brushing my teeth. Oke. What are you doing? Nurul. I am washing my hands. I am washing my hands. Saya sedang mencuri tangan saya. Kemudian, what are you doing, Tigor? I am washing my face. Kalau your face itu artinya wajahmu. Kalau my face itu artinya wajahku. Atau wajah saya. Oke. Jadi, itu perbedaan your dan mine. Halaman 28. Halaman 28. Page 28. Kemudian, what are you doing, Meilin? I am combing my hair. Apa combing my hair? Menyisir rambut. 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 Sekarang bareng-bareng. Kita baca bersama. Sekarang Abi kasih kode saja seperti ini. Kalian yang mengucapkan dengan melihat di buku ya. Kalau misalnya begini, gosok gigi. Kalau begini, gosok gigi. Ucapkan dalam bahasa Inggris apa? Kalau begini, berarti wash your hands. Kalau begini, gosok gigi. Wash your hands. Kalau seperti ini, berarti calm your hands. Calm your hands. Okay. Kelas kolit dulu. Biar suaranya enggak terlalu bertabrakan. Kelas kolit dulu ya. Abi minta kelas kolit dulu. Jadi, kelas kolit dulu saja yang bersuara. Satu. Satu. One, two, three. Yang beliau sudah dikalit. Wash your hands. Wash your hands. Wash your hands. Wash your hands. Still kelas kolit. Wash your hands. Wash your hands. Wash your hands. Let's go. Aus. I'm sorry. Wash your hands. Wash your hands. Wash your hands. Yes. Wash your hands. Okay. The last one Calm your hair Calm your hair Calm your hair Oke sekarang satu-satu nih coba biminta Dea Nur Anggraini Dea Nur Anggraini Masa apa tuh? Dea Dea jangan ngelamun Oke gak ada respon Aufa Zahira Aufa Aufa ini sedang apa ini? Ini apa ini? Yang kuat, yang kuat, suaranya yang kuat Apa lagi? Oke Raskal Azwardi Raskal Azwardi Dibuka mikrofonnya Raskal Apa? Apa? Calm your hand Okay, calm your hand Vanessa dan Abian Oke Vanessa dan Abian, kakak beradik Apa nih? Abi lagi apa? Bahasa Inggrisnya apa? Wash your face Wash your face Oke Wash your face Yang lain Siapa di sini? Adinda 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 Nih Abi lagi apa nih? Wash your face Oke Wash your hand Oke Yang mau menulis artinya silahkan Di bawahnya gak apa-apa Artinya apa? Brush your teeth Artinya gosok gigimu Atau sikat gigimu Jangan sikat gigimu Gosok saja Gosok gigimu Menggosok gigimu Yang wash your hand Artinya adalah Cucilah tanganmu Yang ketiga apa tadi? Wash your face Cucilah wajah Wajahmu Cucilah tanganmu Dan yang terakhir Comb your hair Comb your hair Artinya apa? Oh Cucilah rambut Cucilah rambut Cucilah rambut Cucilah rambut Oke Sekarang melihat lagi Halaman 29 Kita cocokkan lagi Look and match Itu ada gambar rambut Rambut itu berarti ketulisan Com ya Karena rambut itu di sisi Sekarang yang gigi ini Yang gambar gigi Gigi itu diapain? Brush Dibuat Oke Dibuat Ayo Dicocokkan Brush Apa bi? Brush 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 itu apa? Yang gigi Kata benar Diapain Jadi Brush 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 itu apa tadi? Brush 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 itu artinya apa tadi? Brush Brush Nah Sekarang berarti tinggal Wash aja Nah Wash ini ternyata Untuk tangan bisa Untuk kaki bisa Dan untuk wajah juga Jadi Wash your hand Wash your feet And wash your feet Berarti tiga itu Tiga Apa? Tiga anggota tubuh tadi Itu semuanya dicuci Ya Kaki Tangan Dan muka Dibasuk Jadi tiga Tiga anggota tubuh itu Ditarik ke Kata bang Wash Yang kamu ingin Ketuk lagi Loh Oke ya Oke ya Sekarang adalah Bagaimana kalian Membedakan antara Buka halaman 30 Buka halaman 30 Bagaimana kalian membedakan Antara Wajah yang bersih dan wajah yang kotor Kalau wajah yang kotor itu Biasanya ada apa Ada pasir Ada pasir Ada tanah Karena abis main pasir Abis main tanah kemudian dicorek-corek Pake spidol Dan segala macam Itu adalah Wajah yang kotor Ataupun tangan yang kotor itu apa Abis main tanah Kemudian abis Kemudian setelah Pegang yang benda-benda kotor Pasir Akhirnya tangannya belum dicuci Kemudian warnanya hitam Sampai kekuku-kukunya pun hitam juga Ujungnya Itu adalah tangan yang kotor Sekarang pilih Mau jadi Orang yang kotor Atau mau jadi orang yang bersih Atau jadi anak-anak abis ini harus membiasakan hidup yang bersih Caranya bagaimana? Tadi ya Tadi caranya Kalau setelah beraktifitas Harus dicuci tangan Kemudian harus dicuci mukanya Karena kan Mukanya pasti berminyak Mukanya pasti berdebu Makanya harus dicuci Ataupun harus dibasu Sekarang apa sih bahasa Inggris kotor itu Artinya adalah Dirty 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 hand Dirty hand Dirty hand Dirty hand Hand Dirty hand Dirty hand Dirty hand Clean hand Clean hand Clean hand Jadi itu ya Jadi bahasa Inggrisnya kotor Dirty 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 Jadi nanti kalau melihat temannya Nanti kalau melihat temannya ketika di sekolah Kemudian mau beli kantin Atau mau makan makanan kantin Tapi tangannya masih kotor Kasih tahu saja pakai bahasa Inggris nanti Hello my friend Hello my friend Your hands are dirty Atau Your hand is dirty Please Please Wash it Please wash it Hey herman Tangan kau masih kotor Coba cuci dulu Please wash your hand Atau dia ingin Misalkan ingin bermain Tapi wajahnya masih kotor Tapi wajahnya masih kotor Kita kan punya westafel di sekolah Kemudian nanti kasih tahu saja Halo Misalkan Habibie Hello Habibie Hello Habibie Your face is dirty Wajah kamu kotor Please Wash your face Silakan Namanya cuci wajahmu Atau buat basuh wajahmu Ya Jadi kita kasih tahu Menggunakan bahasa Inggris Oke 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 Alhamdulillah kita sudah selesai Nanti disitu ada Ada beberapa lagu ya Oh Dekatan Dekatan dulu At my hand Oke Sekarang Habib tanya Mau dikasih tugas apa enggak Mau dikasih tugas enggak Mau dikasih tugas enggak Kalau bahasa Inggris tugasnya insyaallah menyenangkan Ya karena apa Karena banyak game-nya Karena banyak game Game-nya Nah Nah, tugas kalian ini adalah yang pertama nanti mendengarkan. Nanti listening. Jadi tugasnya adalah kemampuannya, kemampuan mengasah pendengaran dalam bahasa Inggris. Jadi pendengaran kalian akan diuji di sini. Pada halaman 32. Maka ayah bunda, ataupun bunda yang menemani, nanti jangan lupa untuk pakai aplikasi yang sudah diarahkan ya. Pakai bookreadernya Erlangga. Kemudian nanti desain. Kemudian nanti desain ininya nih ya. Nanti ininya disikirkan. Tugasnya halaman 32. Apa sih tugasnya? Tugasnya halaman 32. Pertama, listen and circle. Dengarkan dulu, kemudian nanti lingkari. Dengarkan dulu, kemudian nanti lingkari. Misalkan nomor satu. Nomor satu ini kira-kira wash hand atau wash face. Wash your hand atau wash your face. Nah, maka nanti dengarkan oleh kalian secara jelas di rumah masing-masing. Kalau tidak menggunakan aplikasi ini, maka tidak bisa menjawab. Maka harus pakai yang namanya aplikasi. Oke ya bunda, semuanya pasti sudah punya, sudah download ya. Maka ini harus digunakan. Itu tugas yang pertamanya. Tugas yang pertamanya. Alhamdulillah. 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 Kemudian tugas nomor 36. Alhamdulillah. Nomor 36. Alhamdulillah. Circle the star shape object. Circle the star shape object. Lingkarilah. Berbentuk bintang. Objek yang seperti bentuk bintang. Ataupun objek yang berbentuk bintang. Nah, jadi silahkan kalian nanti lingkari apa saja benda-benda yang ada di bawah ini. Yang bentuknya seperti bintang. Kemudian tugas yang nomor tiga adalah yang terakhir. Halaman berapa, Kobi? Halaman 36. Ya, yang kedua tadi halaman 36. Halaman 36. Halaman 36. Kemudian yang ketiga halaman 38. Itu cukup disalin saja. I wash my feet. I wash my hands. Tetapi tulisannya terbalik ini. Harusnya yang digambarnya si Nurul itu. I wash my hands. Jadi terbalik. Terbalik nggak itu? Terbalik. Terbalik. Balik, Abi. Balik. Nanti nggak apa-apa. Nanti nggak apa-apa. Ikuti saja dan disalin pakai pensil ya. I wash my feet. Di buku paket. Di buku paket. Selamat 38 dikirim di link ya, Abi. Semuanya dikirim di link ya. Di foto, kemudian dikirim di link. Berarti tugasnya 32, 36, dan 36. 32, 36, dan 38. Oke. Oke, Abi ulangi lagi ya. Abi ulangi lagi. Semuanya diam dulu. Kalau semuanya ngomong, nanti Abi nggak kedengeran suara Abi. Oke, dengarkan dulu. Jadi tugasnya halaman 32, yaitu adalah menjawab nomor 1 sampai dengan nomor 5. Yang A atau yang B. Dengan cara mendengarkan audio yang nanti akan diputar melalui handphone kalian masing-masing. Yang kedua, tugasnya halaman 36, itu melingkari benda-benda yang bentuknya seperti bintang. Oke. Kemudian yang ketiga, simple sekali, hanya menyalin tulisan. I wash my feet, I wash my hand. Dua kali disalinnya, sesuai dengan garis yang ada di situ. Oke. Do you understand? Yes, I do understand. Oke. Do you understand? Yes, sir. Yes, I understand. I understand. Sekarang coba Abi mau ngecek ini. Pratama, hadir gitu, Pratama. I am, sir. Pratama. Mikrofonnya dibuka. Mikrofonnya dibuka, Pratama. Pratama, tugasnya ada berapa? Ada tiga. Oke. Halaman berapa yang pertama? 32. 32. Yang kedua? 32. 32. 32. 32. Oke. Ya. Oke ya. Alhamdulillah, jadi itu tugasnya. Cukup nanti dikirim via link saja. Ya, lewat link yang Abi, apa namanya, Abi share nanti. Oke guys, Alhamdulillah, kita sudah selesai pelajaran and we have done our lesson today in this class. And Alhamdulillah, for attendance, there is 30, there is 40, I see just now, 40 children have attendance in this class. Ada 40 orang, tadi sekitar ada 40 orang yang sudah hadir di dalam kelas ini. And I say thank you for all of you. And let's close. Jangan lupa ya, sebelum ditutup, jangan lupa. Assalamualaikum, Abi. Jangan lupa, sholatnya tetap dijaga ya, berjamaah sama ayahnya. Iya, Abi. Oke. Kemudian berjamaahnya, setiap mbak ada suku, dan juga mbak ada maghrib. Yang masih ikro, maka lancarkan ikro-nya. Yang masih ikut ngaji sama guru-ngajinya, jangan sampai bolong-bolong ngajinya. Jadi nanti kalau sudah kelas tiga, sudah lancar ikro-nya, ataupun sudah lancar baca Al-Quran-nya. Amin, ya Rabbal. Amin. Amin. Let's close our lesson today. We are setting Alhamdulillah. 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 Thank you so much, and thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Goodbye, Abi. Goodbye, Abi. Goodbye, Abi.